Intro Selamat malam teman-teman semua disini Perkenalkan nama saya Revy Kunaivi dari Akuo Energi Hari ini mau sedikit berbagi dengan teman-teman pelapak nih Bukan pelapak ya teman-teman semua ya Ketawa dia Teman-teman disini tentang apa sih yang kami lakukan di Akuo Energi Tentang pengembangan energi terbarukan di Indonesia Sedikit perkenalan saja tentang Akuo Energi Kami adalah independent power producers Jadi yang kami lakukan adalah Mengembangkan, membiayai, membangun Kemudian menjual listrik Kepada utilities Dalam hal ini kalau di Indonesia kami jual listrik ke PLN Atau Bisa juga kami melakukan penjualan listrik langsung ke masyarakat Salah satu contohnya adalah proyek yang sedang kami kerjakan di Berau Di mana kami membangun kemudian kami jual langsung listriknya ke masyarakat Jadi kami semacam jadi mini PLN di daerah tersebut Kami ada di 15 negara saat ini Total portfolio kami ada 1000 megawatt Seluruh dunia dan di Indonesia kami ada portfolio 400 megawatt dalam development Dan satu proyek sedang dalam fase konstruksi kecil saja Satu setengah megawatt dan target kami di Indonesia itu lumayan ambisius Kami ingin dalam 5 tahun ke depan membangun sampai 1100 megawatt di tahun 2022 Seperti itu Ini sedikit saya ingin cerita sedikit Salah satu bisnis model kami adalah fokus terhadap island Terhadap kepulauan Seperti yang Sana lakukan fokus di Labuan Baju Kami melihat island lebih broad gitu Artinya Indonesia ini adalah negara kepulauan Pulaunya banyak sekali Yang tadi Pak Archandra sempat sampaikan di sesi awal adalah Enggak mungkin di daerah-daerah pulau ini kita membangun PLTU Atau kita PLTU 1000 megawatt Sementara demandnya hanya 5 megawatt, 10 megawatt Jadi yang bisa kami lakukan adalah Bagaimana membangun energi itu Dengan sumber energi dari daerah tersebut, dari pulau tersebut Untuk masalah teknis sebenarnya saya sedikit memilih untuk berbeda dengan Pak Archandra Tentang keekonomian, kemudian reliability dari solar PV atau energi terbarukan lainnya Ini sedikit challenge-nya untuk kepulauan itu Yang pertama adalah bagaimana sih mengurangin konsumsi genset gitu Di daerah kepulauan Di Papanggaran ya, sana pulaunya namanya Coba kalau pas lagi hujan, ombaknya lagi tinggi itu diesel gak akan bisa nyampe ke pulau Akhirnya gak ada listrik gitu, seperti itu Jadi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan listrik Hanya dengan energi yang berasal dari pulau itu sendiri Kemudian yang kedua adalah di pulau-pulau itu yang tadi disampaikan Jaringannya itu kecil Jadi karena jaringannya kecil, kapasitas cuma 5-10 megawatt Begitu ada satu pembangkit yang mengalami gangguan Maka kestabilan sistem secara keseluruhan akan drop jadi blackout di pulau tersebut gitu Kemudian yang ketiga adalah yang keempat dan kelima Yang saya resume yang ketiga tentang lahan gitu Karena di pulau ini lahan terbatas Sementara kalau kita mau mengembangkan energi terbarukan Mindsetnya adalah misalnya yang paling available di pulau itu adalah solar PV Sinar matahari gitu, itu membutuhkan lahan yang besar Sementara lahannya terbatas, dipakai untuk pertanian, dipakai untuk perkebunan Atau dipakai untuk masyarakat Bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara energy production Clean energy production dengan agriculture activities Jadi kita ingin cari solusi untuk kedua hal tersebut gitu Ini sedikit, jadi intinya presentasi ini, sharing ini adalah Saya ingin sharing ke teman-teman semua Tantangannya itu besar sekali di Indonesia Dan nanti akan di, coba melihat peluangnya untuk teman-teman bereksplorasi Mempelajari lebih lanjut, mencari peluang bisnis di energi terbarukan Sebagai contoh ini, saya fokus terhadap desa Desa-desa di Indonesia, ada 12 ribu desa di Indonesia Dengan akses yang either itu terbatas Atau gak punya akses terhadap listrik gitu 12 ribu, ini angkanya gede banget gitu kan Kemudian low electrification ratio Jadi rasio elektrifikasi di Indonesia di daerah-daerah terpencil Di daerah timur itu masih rendah antara 50-70% Kalau dibanding dengan national average di sekitar 90% Itu masih jauh ketinggalan Jadi fokusnya di daerah tertinggal itu tinggi gitu Kemudian yang disampaikan juga oleh Pak Archandra tadi Adalah APBN, BIT APBN, ESDM atau anggaran PLN Itu gak akan cukup untuk kemudian melakukan pembangunan Di semua desa-desa ini gitu Apa sih artinya rasio elektrifikasi Rasio elektrifikasi 91% Apa artinya? Artinya 9%, let's say 10% masyarakat Indonesia itu Belum punya akses terhadap listrik Mungkin angkanya kelihatan kecil 10% gitu Coba kalau dikali populasinya Indonesia ada 25 juta manusia Di Indonesia yang belum punya akses terhadap listrik Seperti itu Ini saya cuma ingin menunjukkan apa yang disampaikan oleh Pak Archandra Sebenarnya kalau kita ini bukan negara yang kaya akan minyak Karena Ini profil production kita dari tahun 65 sampai 2013 Kemudian profil konsumsi kita yang terus naik Jadi mulai tahun 2003 sebenarnya Indonesia itu adalah negara pengimpor minyak gitu Sekarang produksi kita sekitar 800-850 ribu barel per hari Sementara konsumsinya ada di 1,6 juta Jadi kita negara yang gak kaya akan minyak Seperti itu Message-nya yang ingin disampaikan Nah kemudian ini sedikit nih nih Tentang potensi sinar matahari Mungkin buat teman-teman yang backgroundnya bukan listrik Atau bukan engineer gitu Bukan teknis Sedikit nih saya gambarkan gitu Saya makanya kurang memilih untuk tidak sepakat Dengan Pak Archandra melihat potensi yang besar ini gitu di Indonesia Jadi gini Saya Penjelasannya tapi nanti aja Atau saya hilangin dulu Nanti yang begini Di Indonesia rata-rata Ini solar Ada namanya solar iradiasi gitu Berapa sih potensi solar iradiasi di Indonesia Satuannya itu kilowatt hour per meter square per tahun Rata-rata dengan color kayak gini gitu ya Warna seperti itu ada di sekitar 1.700 kilowatt hour Per meter persegi per tahun gitu Artinya kita ngelempar batu sembarangan di Indonesia itu 1 meter x 1 meter Itu potensi energi mataharinya itu 1.700 kilowatt hour Tau gak konsumsi kita per kapita di Indonesia berapa per tahun Per orang ada yang tau gak 900 Konsumsi per kapita listrik Orang Indonesia itu 900 kilowatt hour per tahun Potensi kita berapa per meter persegi 1.700 itu Average itu Artinya dengan lahan 1 meter persegi Itu sudah mencukupi Kebutuhan listrik 1 orang gitu Asumsinya Efisiensi solar panel 100% Tapi casenya Efisiensi solar panel itu sekarang sekitar 20% Artinya instead of 1 meter persegi Kita butuh 5 kalinya 5 meter persegi gitu Satu keluarga kita akan butuh 15 meter persegi gitu kan Ada gak sih rumah yang ukurannya kurang dari 15 meter persegi Kayaknya hampir gak ada gitu Jadi artinya kalau kita pasang sendiri solar panel di rumah kita masing-masing Itu energinya sudah lebih dari cukup konsumsi kita selama 1 tahun gitu Jadi orang itu Jadi orang itu nanti trendnya ke depan akan makin independen terhadap itu gitu Nah ini sedikit masalah harga juga yang tadi Pak Archandra sempat singgung Pak Archandra menyampaikan harganya sekarang ini masih mahal gitu Tapi let's see the fact gitu kan ini solar panel atau ini wind let's focus di solar energy gitu kan Sekarang harga jual solar itu orang bisa jual di harga ini kerennya Karena dia bilang tahun 2017 80 dolar per megawatt hour Jadi sekitar 8 sen per kilowatt hour 1100 rupiah per kilowatt hour gitu Ini yang disampaikan di gambar ini Kemarin kami aku energi baru menang tender di PLN Kita jual listrik solar panel Sekarang ya kemarin ya beneran kemarin hari lalu Harganya di 6 sen 6,62 sen gitu Sudah lebih rendah daripada sini gitu Dan trendnya itu akan terus ke situ Akan terus turun ke bawah Harganya akan makin kompetitif solar energy gitu Apalagi kalau dibandingkan dengan genset, dengan PLTU, dengan PLTG yang harganya 20 tahun ke depan Siapa sih yang bisa kontrol harga minyak 20 tahun ke depan Batu bara 20 tahun ke depan atau gas 20 tahun ke depan gitu Solar panel, energi matahari it's free gitu We don't need to pay for the sun gitu Nah ini sedikit tentang tadi yang coba kami ingin gambarkan Bagaimana sih energi production dengan aktivitas pertanian organik itu bisa dikombinasikan Ini kami banyak melakukan proyek-proyek seperti ini Jadi kita bikin greenhouses untuk daerah kepulauan Di bawahnya kami pakai untuk pertanian organik, permaculture Di atasnya kita tetap production solar energy dari solar panel Mungkin bisa diklik alias, ini sedikit video very short sebelum kita airi sesi ini Nah ini contoh Proyek yang kami lakukan di La Reunion di Madagaskar gitu Di dekat Afrika Bagaimana di kepulauan kami bisa mengkombinasikan semuanya gitu Clean energy production, organic farming Kemudian pemberdayaan masyarakat Di sini kami bangun proyek ini di penjara gitu Jadi ini kami bangun di perimeter penjara Ada penjara, buildingsnya Kemudian ada space besar banget sebelum ada pager Nah kami bangun solar panel itu di space antara buildings dan pager itu gitu Kemudian yang jadi pekerja adalah para tahanan nanti Sambil kami siapkan mereka untuk nanti setelah keluar dari tahanan Mereka bisa menyiapkan hidupnya gitu Sorry ini bahasa Perancis Tapi ada translation saya disini Nah ini yang tadi saya amatkan Di pulau itu gridnya kecil Jadi kalau ada salah satu yang mati itu akan mempengaruhi kestabilan jaringan solar senuruan gitu Makanya kadang di kepulauan kita butuh selain solar panel Kita equip dengan battery Terima kasih telah menonton Nah ini ada solutions yang kita propose adalah Selain tadi greenhouses kita kombinasikan dengan agriculture Kita juga kombinasikan dengan aquaculture activities gitu Jadi kita dibawa dipakai untuk perikanan dan impactnya itu sebenarnya bagus gitu Bangunan ini bisa mengurangi temperatur air sehingga productivitynya bisa meningkat Yang terakhir ini sedikit solusi yang sedang kami kerjakan sekarang Salah satu contoh solusi yang bisa diimplementasikan di kepulauan adalah Dengan hybrid system kita kombinasikan antara solar PV Kemudian ada genset masih ada sedikit ada energy management system Kemudian ada battery dan inverter Untuk kemudian listriknya dipakai ke masyarakat gitu Ini ada proyek pertama kami Nanti kalau teman-teman ada waktu One day pergi ke Kalimantan Timur Sekarang sedang dikonstruksi Bulan Januari Februari tahun depan sudah commissioning Ini ada di Berau Salah satu proyek hybrid terbesar di Indonesia yang saat ini sedang dikonstruksi Seperti itu Sorry satu slide terakhir kali Ini oke sedikit saja ini contoh proyeknya yang sedang construction study yang ongoing Dan ini lokasinya very close to the project site Dan yang terakhir banget opportunity-nya apa sih Saya ingin share ini sedikit gitu Jadi dengan 12 ribu desa tadi yang belum ada akses ke listrik Kira-kira kalau kita translasikan sebagai peluang bisnisnya itu sebesar apa sih Kita bisa hitung tuh Kira-kira 12 ribu ini in average gitu Kita akan butuh sekitar 3,6 gigawatt electricity Untuk covering semua energy needs-nya tadi Seluruh masyarakat tadi yang 12 ribu belum ada akses ke listrik Dan total investasinya nilai proyeknya itu roughly to 7 billion US dollar 100 triliun gitu Jadi bisnis ini walaupun bisnis pulau yang Mbak Sana sedang lakukan It looks small but no it's very big business actually gitu kan Jadi kalau teman-teman mau melakukan bisnis explore peluang bisnis disini lebih jauh lagi There are a lot of opportunities gitu di Indonesia Itu message-nya yang ingin saya sampaikan hari ini sih Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak